Intro Wah ini mana Parkiran gak ada yang kosong Penuh semua Wih Ada tempat kosong Mas, 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 bentar, bentar Kenapa mas? Maaf mas, belar parkir disitu mas Mana gak ada rambu-rambunya kok Ini tempat parkir khusus PUG PUG apa sih? Ya pokoknya gak boleh parkir disini Ini khusus wanita hamil, difabel, dan nansia Wah saya parkir disini aja Dimana-mana penuh Emang ada aturannya gak boleh parkir disini Ya apa sih mas, kok rame-rame Mas, saya gak boleh parkir disini Lah, ini mas yang biru ini Namanya priority parking Ini tuh diperuntukkan bagi wanita hamil Lansia, dan para difabel Itu adalah bukti nyata bahwa kantor ini menerapkan PUG Cek, 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 cek PUG, PUG PUG itu apa sih pak? Jadi gini mas PUG itu singkatan dari pengarus utamaan gender PUG itu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender Melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman Aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki Dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan, pembangunan, dan kesetaraan di dalam APKM Apa itu APKM? Aspirasi, pengalaman, kebutuhan, dan manfaat Pasti bingung ya mas? Ya udah, saya tunjukin aja dengan contoh-contohnya saya yuk Ayo Yuk ikut saya Nah ini mas, contohnya jalan ini Dibuat miring, khusus untuk para kaum difabel Oh bener juga mas Kalau gak dibuat jalur khusus kayak gini Pasti penyandang disabilitas dan pengguna kursi roda bakalan susah banget Kalau lewat jalur yang biasa kayak gitu ya? Bener sekali mas, dan gak cuma itu Di kantor ini juga tersedia toilet khusus untuk kaum difabel Oh pengarus utamaan gender itu berarti bukan menyamakan laki-laki dan perempuan Tapi penyetaraan semua orang biar tercapai kestaraan dan keadilan ya? Nah bener itu Oh gitu Ayo nyari contoh yang lain Oke Nah itu salah satu bentuk PUG juga mas Pemerintah menyediakan dana untuk membuat ruangan khusus bagi ibu menyuswi Gak cuma itu Di sana juga ada day care untuk penitipan anak-anak pegawai Hebat juga ya Berarti sekarang ibu-ibu disini gak perlu khawatir lagi ngurusin anaknya Itu ruang laktasi apa sih? Mending kita tanya aku mas Siapa penggunanya Halo Mbak, mbak Kita tolong dong sini Eh ada mas Kuntet Mas Ibu juga Eh Mbak Dita Ya gimana? Kalau ruang laktasi itu apa sih mbak? Jadi gini mas Pemberian asing eksklusif pada bayi Itu buat ibu-ibu seperti saya nih ya Itu memang sekarang harus difasilitasi Harus ada sarana dan prasarananya Nah makanya itu pemerintah harus mewajibkan Baik setiap instansi publik maupun perusahaan swasta Nah itu memang sangat berguna sekali nih ruang laktasi Karena kita semua ini sebagai ibu-ibu udah gak khawatir lagi Jadi kalau kita sudah habis memerah asing Lalu kita nanti bisa kita simpan dulu Pas pulang kita ambil Kita bisa kasih ke anaknya waktu kita pulang gitu mas Tapi kalau ruang laktasi yang ideal itu kayak gimana sih? Oke saya jelasin aja ya mas ya Ruang laktasi yang ideal itu Paling tidak harus memenuhi syarat seperti ini Yang pertama ruangan aman dan nyaman Biasanya untuk memberikan rasa aman dan nyaman Ruangan itu tidak sempit dan harus sejuk Dan ruangan itu harus mengutamakan privasi Yang kedua ruangan tidak sempit itu minimal dengan ukuran 3x3 meter Lalu ruangan itu harus sejuk dengan sirkulasinya yang baik Minimal bila ada udara gerah diberi kipas angin Atau harus diberi AC Saat memberi AC atau mempahasi Agar produktivitas jumlah dan kualitas AC nya bisa optimal Lalu kursinya harus empuk dan nyaman Itu untuk menyandarkan punggung bagi ibu-ibu ketika sedang menyusui Lalu ada lagi mas Ada wastafel Itu tempat untuk mencuci tangan dan botol dengan air yang mengalir Wastafel wajib dijaga kebersihannya dan tetap kering Karena kuman gemar bersarang dan berada di tempat basah dan lembab Lalu yang terakhir nih mas Ada harus ada lemari pendingin nih untuk menyimpan AC seperti itu Oh jadi gitu Jadi semua karyawan pegawai sekarang lebih produktif dalam bekerja Pasti insya Allah bisa tenang Makanya berguna banget nih laktas ini Terbaik lah pokoknya Ya udah mas, saya balik dulu ya Ya makasih Nah kalau ini toilet perempuan Jadi untuk kenyamanan para pegawai perempuan dan tamu perempuan Kita juga punya kelihatan membalut di toilet perempuan Mmm Jadi kantor ini sangat mendukung PUG ya mas Oh gitu Hopi Ih kalian cowok ngapain hai 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 woi galak tenang gimana sekarang udah paham buku jelas udah paham bahkan quick learning mampu menerima ilmu dengan cepat sih sekarang kan karena sudah tahu buku jadi PUG itu bukan menyamakan laki-laki dan perempuan tapi memfasilitasi semua kepentingan agar semua orang mendapatkan kesetaraan dan keadilan dalam melakukan kegiatannya tidak ada kata perbedaan wujudkan kesetaraan kita semua berjalan bersama hapus segala perbedaan hapus semua kesenjangan siapapun adanya kita semua saatnya kita saling menopang kekurangan takkan halang itu jua dengan PUG dengan PUG tak bagi tantangan wujudkan harapan terima kasih selamat menikmati